Halo semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam melakukan kegiatan apapun. Kembali lagi bersama saya, Sika Ferenisa. Dan sudah lama saya tidak mereview makanan kali ini. Spesial hari ini saya akan mereview makanan. Tentunya makanan yang berkuah dan disukai banyak kalangan. Dan tidak sendirian, nanti juga ada teman-teman Sika yang akan menemani untuk mereview makanan ini. Dari Dapur Ting Ting. Nah, menu makanan di Dapur Ting Ting ada bakso lava, bakso kacabe, bakso biasa, dan juga pempek. Nah, pada kesempatan hari ini, Sika order bakso biasa. Tapi sebelumnya karena tidak sendirian, ada teman-teman Sika. Ada empat cowok-cowok ganteng. Pendekannya Blok Bujonegoro TV tentunya ya. Nah, langsung saja kita coba buka. Di dalamnya ada apa aja nih? Kita ambil sini. Di dalamnya ada sebumpus bakso. Terus ada mie keriting. Ada cabai. Ada kecap. Ada saus sambal. Dan juga ada irisan jeruk nipis. Kebetulan tadi habis rapat. Jadinya sekalian kita makan bareng-bareng. Dan pesen makanan di dapur Ting Ting. Nah, tadi memang sengaja pesennya dipisahin sama saus sambalnya. Karena biar kita tahu rasa originalnya kayak apa. Oke, kita coba ambil. Ada empat bakso. Dan juga ada satu tahul bakso. Terus ada tambahan lemak sapi. Ini yang paling favorit sih. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Oke, seperti biasa kalau mau makan bakso. Kalau aku sendiri sebelum dikasih saus sambal sama kecapnya. Aku coba kuah originalnya kayak apa. Kuahnya seger banget ya. Dan dia terlihat kuah bening. Terus gak begitu greasy. Apa ya istilahnya? Gak begitu banyak lemak. Dan dia sedap banget masakannya. Oke, kita kasih dulu. Karena sudah merasakan sedapnya si buah bakso. Kita langsung kasih saus sambalnya. Yang suka putihkan juga bisa pakai cabainya aja sih. Jadi buat teman-teman yang mager keluar kantor. Misalnya lagi jam istirahat tapi mager mau beli makanan apapun di luar. Kalian bisa jadiin ini sebagai alternatif ya. Buat makan siang. Tanpa harus keluar kantor. Kalian bisa japri by WA. Makanan siang biasa. Kita coba bakso sama kuahnya. Ini bukan bakso halus sih ya. Dia bulat-bulatannya agak kasar. Dan juga bukan bakso urat. Tapi malah. Apa ya ini bikin sensasinya beda dari bakso yang biasanya. Biasanya halus, urat. Tapi ini beda lagi. Dan lebih banyak dagingnya daripada tepungnya. Rasa dagingnya. Ini. Sekarang kita coba tangguh baksonya. Bagaimana teman-teman rasa bakso dari dapur Pinting ini? Enak. Untuk baksonya. Rasanya enak dan enak. Karena campuran antara rasa dagingnya memang amat-amat rasa. Sehingga. Sampai itu. Rasanya daging. Dan dagingnya dagingnya sekali. Dan dia enak teman-teman. Biasanya kalau kita mau makan bakso. Ada bau apok juga. Terus kadang bikin enak. Kalau ini dia dari kuah pun udah enggak bikin enak. Terus enggak apok pula. Meskipun di dalamnya dia dikasih ini. Gaji ya kalau biasa kita sebut. Dan bagi saya just lah. Ini susah ditemuin di bakso ini. Hanya di. Apa ini? Dapur Pinting. Ya buruan beli sebelum habis. Informasi buat teman-teman soal harganya. Karena ini satu korsenya cuma Rp10.000. Tapi jangan khawatir isinya. Ada bakso-nya ada 4 buletan. Dan dia besar-besar. Besar banget malu. Terus sama satu tau bakso. Tapi untuk adonan tau bakso. Dengan adonan kental bakso-nya agak berbeda. Cuman dia tidak mengurang rasa enaknya sih. Untuk mie-nya sendiri dia enak banget. Pakai mie keriting yang kecil-kecil. Namanya mie suruhan. Mie suruhan. Suka disuruh makanya dia kecil bentuknya. Ya juga sih. Jadi buat teman-teman yang mau order bakso dari dapur ting-ting. Bisa order BWA di nomor ini. Jangan lupa di pesen ya. Dan di sini juga ada bakso lava. Jangan lupa yang suka pedas-pedas. Ada juga bakso kuah cabai dan juga pempek. Dan aku penasaran sih sama yang namanya bakso lava. Kayaknya dia bakalan pedas banget. Karena yang punya dapur ting-ting ini suka makan yang pedas-pedas. Coba yang kuih. Jangan lupa di sini. Nah itu tadi hasil review bersama teman-teman kantor bakso biasa Maksudnya bakso dengan kuah yang gak pedas dari dapur Ting Ting Nah kalau penasaran pengen cobain langsung aja order by WA mulai dari sekarang Terima kasih dan sampai jumpa di review makanan lainnya